Pasir sekitar 40-50 di angka itu seperti itu, dan sekarang harus naik 20% lagi. Menurut saya itu mungkin dilakukan di Jawa Timur, meskipun memang saya mulai awal tadi mengatakan seharusnya berbicara apa namanya, kita tidak berbicara demokrasi, itu tidak bisa, apa itu namanya, misalkan 100% itu demokrasinya lebih bagus, tidak. Karena di Amerika sendiri itu tidak pernah yang namanya partisipasi pemilihan sampai 50% tidak pernah, padahal namanya Amerika itu bahannya demokrasi. Tapi okelah, teman-teman KPURI menariknya 77% selama tidak menggunakan pula-pula yang dilakukan oleh order baru, pada waktu itu kan order baru itu kan simbol sukses itu kan ketika partisipasi pemilihan banyak, tetapi di situ penuh ancaman, maksudnya adalah yang akan menjadi pemenang kelihatan. Di sini kalau, tetapi saya melihatnya, semoga saja pada saat ini keinginan teman-teman penyelenggara, khususnya KPURI itu bukan karena semacam mewajibkan hak demokrasi, hak demokrasi itu hak konstitusi warga untuk memilih dan dipilih, dan itu sebetulnya bebas. Tetapi ketika misalkan ada sebuah evaluasi dari penyelenggara untuk membuat trust kepada masyarakat, bahwa penyelenggara itu bekerja lebih bagus, it's okay. Apa itu namanya, apresiasi masyarakat itu supaya lebih bagus. Dan saya, menurut saya, ketika pertama, administrasi sekarang itu lebih bagus daripada kemarin. Yang kemudian, yang kedua, terkait dengan proses coklit yang dilakukan oleh penyelenggara, itu lebih, apa namanya, kontinu dari pemilu ke pemilu. Maka saya yakin, itu akan bisa tercapai. Akan bisa tercapai. Selamat menikmati.